Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andi Teguh Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan bagaimana caranya Beternak burung pelecik Jadi pada video kali ini Saya akan membaginya untuk beberapa bagian Atau beberapa part Yang di video ini Saya khususkan untuk Syarat pemilihan induk Dan cara penjodohannya sendiri Dan ini calon induk jantan Yang akan saya jodohkan Masih proses mabung ya Belum selesai total Masih ada bulu jarumnya Dan ini calon induk petina Yang akan saya jodohkan dengan jantan tadi Untuk induk petina ini Sudah pernah bertelur dua kali Yang istilahnya telur gemuk Dan waktu itu Saya ramkan sampai Dua belas harian Cuman dipastikan telurnya tidak jadi Kenapa? Karena jika pelecik petina itu Sudah kondisi Maka dia bisa bertelur Tanpa adanya proses perkawinan Karena telur kan bukan hasil dari perkawinan Itu bisa terjadi seperti itu Karena induk petina sendiri Dapat nutrisi yang bagus Dapat perawatan yang baik Dan ini rencana tempat untuk Saranya nanti Belum ada Saya kasih seratan Satu media yang lainnya Untuk syarat pemilihan Induk leci yang mau kita ternak itu sendiri Yang pertama yaitu Usahakan usia burung Satu tahun lebih Kenapa? Dianjurkan untuk usia burung Satu tahun lebih Karena di usia Setahun lebih Organ reproduksi burung pelecik itu Sudah matang Jadi sudah siap Dia untuk berreproduksi Untuk yang kedua Burung tidak cacat Baik induk jantan Maupun induk betinanya Dan untuk syarat berikutnya Usahakan burung Sudah terbiasa dengan aktivitas di sekelilingnya Kenapa seperti itu? Jadi saat burung pelecik Mulai berreproduksi Dia akan lebih sensitif dari sebelum-sebelumnya Kalau dia tidak terbiasa dengan aktivitas Seperti kita mengganti pakan Lalu lalang di sekitarnya Maka akan berakibat fatal Untuk proses kedepannya Contohnya Karena terganggu Dia buang telur Atau mecahin telur Atau mengobrak abrisara Seperti itu Dan syarat berikutnya Dalam pemilihan indukan Dalam pemilihan indukan Leci yang mau diterna adalah Katuragan bagus Dalam artian Bentuk bodinya itu Proposional Seperti pemilihan Bentuk kepala Bentuk paru Kuda-kudanya Atau kaki-kakinya Bentuk badan Atau Lehernya Kalau untuk Kecuali itu Saya lebih Saya pasrahkan kepada teman-teman Karena teman-teman punya selera Masing-masing Punya Kesukaan Bodi Seperti apa Yang diinginkan Jadi itu Menurut saya sih Selera Atau nilai plus saja Untuk lebih lengkapnya Syarat pemilihan Induk Leci yang mau diterna Bisa teman-teman Klik link video Di pojok kanan atas Itu video saya sebelumnya Tentang Cara Beternak Leci Baik Kita masuk Ke proses berikutnya Itu bagaimana Cara menjodohkan Burung leci Yang mau diterna Jadi Untuk Awal Atau tahap awal Penjodohan Burung leci Cukup kita Tempel Atau kita gantung Sangkarnya Memberdekatan Seperti ini Dalam waktu Kurun waktu Sekitar Satu minggu Atau mungkin bisa lebih Itu tergantung Dari Konsisten kita Atau dari Spek indukan Itu sendiri Dan saat Proses penjodohan Kita jauhkan Dari Koloni Leci lain Kalau bisa Kita isolasi Yang mau kita Pasangkan Atau kita jodohkan Ini Dalam satu ruangan Tersendiri Sehingga Tidak terganggu Dengan Burung leci Lainnya Nah Kalau sudah Betina Sudah Berningkah Seperti ini Sudah Mulai tertarik Dengan Jantan Nanti Bisa kita Sesekali Kita Gabungkan Kedalam Sangkar Betina Paling Lama Penggabungan Sekitar 5 menit Kawin Tidak Kawin Dalam Waktu 5 menit Kita Pisah Lagi Untuk Menu Makanan Sendiri Kalau Saya Biasanya Memakai Furharian Furharian Yang Biasa Saya Pakai Kemudian Untuk Buahnya Saya Selang Seling Kalau ada Baik Gantan Betina Sama Pemberian Makannya Perawatan Pun Sama Tidak Ada Bedanya Terus Kadang Saya Kasih Telur Puyuh Kemudian Kebersihan Sangkarnya Kita Kalau burung Sudah Terbiasa Dengan Aktivitas Pemberian Makan Ini Maka Kedepannya Proses Akan Lebih Lancar Kenapa Saat Dia Mengeram Dia Tidak Tergaguh Dengan Proses Pemberian Makan Yang Kita Lakukan Jadi Burung Tidak Mudah Stres Perlu Teman Teman Ketahui Bahwa Kunci Sukses Ternak Burung Peci Itu Ada Di Betina Kenapa Rawatlah Peci Betina Seperti Merawat Peci Jantan Jangan Pernah Dibedakan Karena Betina Yang Kondisi Betina Yang Siap Akan Lebih Cepat Bertelur Dan Berreproduksi Ini Proses Penggabungan Peci Jantan Kedalam Sangkar Peci Betina Jadi Proses Penggabungan Ini Kita Lakukan Hanya Dalam Waktu 5 Menit Intinya Kawin Tidak Kawin Kita Bisa Lagi Tanda Tanda Burung Peci Sudah Jodoh Yaitu Kalau Kita Pisa Saling Gelisah Saling Mencari Peci Betina Sering Ngekal Terus Mencari Jantannya Dan Peci Jantan Seperti Itu Tapi Kalau Nanti Sudah Tidak Kedengeran Suaranya Saat Kita Pisah Peci Jantan Biasanya Langsung Gacor Itu Tanda Tanda Peci Sudah Jodoh Jadi Untuk Memastikannya Kita Gabung Lagi Kesangkarnya Kita Perhatikan Kita Amati Selama 5 Menit Itu Terjadi Perkawinan Atau Tidak Kalau Tidak Terjadi Perkawinan Maupun Terjadi Perkawinan Tetap Kita Pisah Lagi Sampai Benar Benar Jodoh Dan Ini Adalah Peci Milik Om Tripoles Yang Sedang Dalam Proses Pemindahan Dari Sangkaryatan Kesangkar Betina Yaitu Dengan Tujuan Agar Terjadinya Proses Perkawinan 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 Untuk Proses Pencampuran Dengan Tujuan Agar Terjadinya Perkawinan Ini Bisa Dilakukan Pada Sore Hari Malam Hari Ataupun Pagi Hari Jadi Seperti Biasa Tetap 5 Menit Kita Menggabungkan Nah Itu Adalah Proses Perkawinan Indukan Leci Biasanya Bisa 3 Atau 4 Kali Dan Kita Pastikan Untuk Proses Perkawinan Ini Sempurna Agar Induk Jantan Bisa Membuahi Induk Telur Induk Betina Jadi Bisa Menghasilkan Telur Yang Berisi Walaupun Telur Yang Berisi Atau Yang Sukses Menatas Nanti Ada Faktor Faktor Lain Yang Mempengaruhinya Seperti Itu Oke Teman Teman Itu Tadi Adalah Beberapa Penjelasan Mengenai Cara Tenak Pleci Yang Kita Fokuskan Pada Tahap Pemilihan Atau Sarat Indukan Dan Proses Penjodohan Burung Pleci Jadi Untuk Sarat Pemilihan Induk Pleci Yang Mau Kita Tenak Ada Beberapa Yang Harus Kita Penuhi Yaitu Satu Berusia Lebih Dari Satu Tahun Yang Kedua Burung Tidak Cacat Yang Ketiga Diusahakan Untuk Bisa Jina Atau Paling Tidak Terbiasa Dengan Aktivitas Manusia Untuk Betina Mempunyai Kal yang Keras Dan Tegas Dan Untuk Jantan Diusahakan Sudah Gacor Dan Untuk Yang Terakhir Yaitu Mempunyai Katuragan Yang Bagus Dan Berikutnya Mengenai Pase Penjodohan Dalam Pase Penjodohan Ini Pertama Kita Mulai Dengan Mendekatkan Sangkar Betina Dan Sangkar Jatan Dalam Satu Ruangan Dan Diusahakan Jauh Dari Koloni Pecilain Tujuannya Agar Si Induk Betina Dan Jantan Yang Kita Jodohkan Ini Bisa Lebih Fokus Tidak Terganggu Dengan Koloni Pecilain Jadi Bisa Mempercepat Proses Penjodohan Itu Sendiri Demikianlah Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Teman Teman Dan Jika Ada Teman Teman Yang Kurang Mengerti Atau Kurang Paham Bisa Tulis Di Komentar Bawah Insya Allah Akan Saya Jawab Sebisa Saya Dan Saya Bantu Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Karena Subscribe Itu Gratis Agar Teman Tidak Ketinggalan Dengan Update Video Lainnya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum War Matulahi Wabarakatuh Terima 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 Terima